Intro Kita berhati keserotan lainnya Saudara Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong secara langsung membuka pelatihan Dewan Hakim Serokan Hilir Bupati menyebut pelatihan Dewan Hakim guna mempersiapkan penyelenggaraan MTK mendatang dengan harapan dapat mengharumkan negeri seribu kubah Pelatihan Dewan Hakim Sekabupaten Rokan Hilir yang diselenggarakan di salah satu hotel bagan siap-iapi secara langsung dibuka Bupati Rohil Afrizal Sintong Pelatihan Dewan Hakim Serokan Hilir yang mendatangkan narasumber dari kota Pekanbaru tersebut diikuti sebanyak 50 peserta dari seluruh kecamatan Rokan Hilir dan dihadiri Asisten 3 Ali Asfar Ketua LDI Rohil Perwakilan MUI Perwakilan Kemenak Rohil serta berbagai unsur lainnya Dalam sambutannya, Bupati Rohil Afrizal Sintong mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menyambut baik dan memberikan apresiasi terlaksananya kegiatan pelatihan Dewan Hakim Sekabupaten Rokan Hilir tahun 2022 Momentum ini memberikan semangat dan motivasi kepada para majelis Hakim di mana bertujuan untuk membumikan Al-Quran dan memilih Kori dan Korea terbaik untuk menjadi utusan pada tingkat yang lebih tinggi Pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu faktor yang sangat strategis yang menentukan suksesnya penyelenggaraan MTQ serta keberhasilan yang membangun citra seluruh pelaksanaan MTQ di tingkat Kabupaten Rohil Pelatihan ini bukan menyangkut persoalan penilaian juara semata tetapi pelaksanaan tugas majelis Hakim selama MTQ berlangsung harus profesional dan independen agar selaras dengan kesamaan visi integritas, objektivitas, dan pemahaman tentang norma-norma penilaian dalam MTQ sehingga nantinya mampu menjadi tolak ukur bersama Afrizal Sintong juga menyebut Dewan Hakim berguna untuk mempersiapkan penyelenggaraan MTQ mendatang dengan harapan dapat mengharumkan, mempertahankan, dan meningkatkan prestasi Kori dan Korea di Negeri Seribu Kuba Dewan Hakim untuk menghadapi Musabah Qatilawati Al-Quran mungkin tahun depan baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi juga tentunya tingkat nasional jadi kita sekarang ini tentunya mengapa dua orang narasumber kita pakai dua orang narasumber dari pekan baru untuk melatih Dewan Hakim yang si Kabupaten Rokan Hilir mudah-mudahan acara ini nanti tentu pelatihan ini selama tiga hari ini tentunya bermanfaat untuk orang-orang kita yang telah dilatih dan ini juga nantinya akan kita jadikan Dewan Hakim untuk tentunya pelaksanaan Musabah Qatilawati Al-Quran baik itu tingkat Kabupaten nanti maupun tingkat Provinsi nah inilah gunanya artinya kita menganggarkan juga anggaran dari APBD kita untuk pelaksanaan ini mudah-mudahan acara ini atau pelatihan ini mendapat ridho Allah SWT berharap kita ya SWT Bupati berharap kepada Dewan Hakim untuk dapat mengikuti pelatihan sebaik-baiknya sehingga dalam melaksanakan tugas dapat benar-benar melakukan penilaian dengan profesional, objektif dan tidak ada tendensi yang akan mengakibatkan munculnya tanggapan, opini publik serta friksi yang negatif terhadap sistem penilaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dari Rokan Hilir, Hairul, Mandan, Putra Ziko melaporkan